Kita tahu biasanya menggunakan bahan bakar bensin ataupun solar, saudara. Namun, ternyata tidak demikian dengan mobil ciptaan guru dan juga pelajar di salah satu SMK di Purworejo, Jawa Tengah. Mobil yang mereka rancang ini menggunakan bahan bakar air. Guru dan siswa SMK N1 Purworejo mengembangkan air sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Alat yang digunakan merupakan instrumen tambahan sistem pembentukan hidrogen. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja mesin dan menekan polutan gas buang. Air itu kan mengandung unsur H dan mengandung unsur O. Kita masih belum bisa secara murni air, tapi paling tidak ini sudah dimulai untuk pembuatan alat yang tahap pertama. Ini dengan perbandingan satu bensin dan dua air, jadi perbandingannya satu dua. Alat itu telah diuji coba di kendaraan jenis Toyota Land Cruiser. Hasilnya menunjukkan mobil yang biasanya menghabiskan satu liter solar untuk menempuh jarak empat kilometer, setelah menggunakan alat tersebut dapat meningkat jarak tempuhnya menjadi delapan kilometer. Diahatkan penemuan ini akan mengurangi polusi udara dan dikembangkan bukan hanya mobil, namun juga kendaraan roda dua. Yang lebih rindu itu nanti yang dikeluarkan dari kenalpot itu keselamannya juga belum mengurangi. Yondaryono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah.